Ya salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua Ya di video tip ini kembali Om Pro akan menjawab request dari sahabat Jantrok Mania Ya untuk requestnya ini Sekiranya itu sudah banyak yang tahu ya akan pertanyaan ini Karena pertanyaan ini berupa doca ijo saat lomba Nah untuk pertanyaan itu seperti ini Om Pro pantangan apa yang tidak boleh pada cuca ijo khususnya saat lomba Nah mungkin maksudnya itu seperti ini ya Pantangan cuca ijo saat dilombakan meliputi diskualifikasi untuk cuca ijo lomba Nah seperti ini Untuk cuca ijo saat dilomba memang ada pantangan yang tidak boleh dilakukan atau nantinya terkena diskualifikasi Tetapi untuk pantangan ini di skala latber itu tergantung kebijakan dari masing-masing EO di daerah Anda Jadi misalkan Om Pro mengambil contoh pakem di Semarang ya Yang tidak boleh dilakukan atau kesalahan pada cuca ijo mungkin tidak akan berlaku di blok barat atau blok timur lainnya Karena untuk pakem setiap individu event organisir atau EO itu mengusung pakem yang berbeda Khususnya dalam memberikan diskualifikasi pada lomba cuca ijo Nah terus apa saja yang tidak boleh dilakukan atau kesalahan pada cuca ijo yang nantinya akan membuat diskualifikasi saat lomba seperti ini Tetap menang, santai, dan buang jauh Kondangan berubah jadi menangan Nah untuk pakemnya atau diskualifikasi pada cuca ijo saat lomba 1, didis ekor Pengertiannya seperti ini Apabila saat lomba cuca ijo itu si cuca ijo melakukan didis ekor selama 3 kali berturut-turut dengan durasi Durasi yang diberikan oleh juri itu akan terkena diskualifikasi atau tidak juara sama sekali Untuk contohnya seperti ini Gantangan 10, didis ekor Dapat 1 bendera peringatan Terus mau akhir-akhir pencurian Gantangan 10, didis ekor lagi Mendapatkan 3 bendera peringatan Dan dari 3 bendera peringatan itu Nantinya akan dirubah menjadi diskualifikasi Tetapi untuk masa tenggang daripada burung untuk melakukan didis ekor itu ada batasan Misalkan belum ada 7 detik atau 10 detik itu belum diberikan bendera peringatan Belum ada 5 detik atau 7 detik atau 10 detik Belum diberikan bendera peringatan Dan itu sudah banyak terjadi di EO Tetapi ada juga EO yang menerapkan sekali didis ekor Tanpa ada toleransi batasan langsung terkena diskualifikasi Atau terkena yang namanya bendera peringatan Ada tau? Karena memang bakem yang diusung oleh masing-masing EO itu berbeda Dari blok barat seperti ini Blok tengah seperti ini Blok timur seperti ini Tetapi rata-rata untuk cocah-ecoh yang didis ekor Setelah 3 kali melakukan didis ekor Dengan toleransi waktu di atas 7 detik Kebanyakan sudah kena diskualifikasi Untuk satu peringatan Apabila cocah-ecoh itu melakukan didis ekor Sampai tiga bendera peringatan Itu artinya sudah habis Atau sama sekali tidak juara Apabila masih didis ekor Masih cuma satu Itu masih layak untuk dinominasi Didis ekor dua kali Juga masih layak untuk dinominasi Dengan catatan Semua peserta itu isianya kurang bagus Tidak mendukung Jadi sebagai tambahan Yang didis ekor tadi sebelum tiga kali ya Maksudnya didis ekor satu kali atau dua kali itu Masih layak mendapatkan nominasi Tetapi susah untuk masuk di tiga besar Intinya dapat nominasi Gitu ya Ini untuk pengertian didis ekor Dan terus Yang dilarang lagi apa om bro Yang dilarang lagi adalah Overpirahi secara akut Maksudnya Cuca Ijo itu saat lomba Dia obim balon gede Kayak balon udara itu gede Mengalat Dan itu memang Di setiap EO Di masing-masing EO Ada yang menerapkan Di diskualifikasi Ada yang tidak Sekali lagi Karena pakem di sana Sini itu berbeda Tetapi Apabila cuca Ijo kok Terlihat obim Lendung besar Meskipun isian mewah itu Rata-rata memang terkena diskualifikasi Itu ya Biasanya seperti itu Terus apalagi om bro Yang tidak boleh Yang tidak boleh Selain didis ekor Dan Apa itu Overpirahi akut Masih ada Yaitu Pakem yang netral Dan semua Diperlakukan pada Semua burung Contohnya Turun Turun lantai Atau nebok Itu memang Tidak boleh Ya Tetapi ada Batasan Sebelum 7 detik Burung itu Naik kembali Ke tangkringan Itu masih Aman Tetapi kalau Sudah lebih dari 7 detik Dan disitu hanya Kubuk Tidak mau Bangun Ya sudah Tamatlah dia Itu Jadi dia Turun Mendapatkan Satu bendera Peringatan Kalau dihitung sampai Kelipatan 7 detik Masih aja Bubuk disitu Tidak mau naik Ya Dua peringatan Masih ditunggu lagi Masih Bubuk lagi Kasih Tiga peringatan Artinya Cuca hijau itu Sudah Habis Tidak bisa Dijuara Nah kan burungnya Bubuk Di lantai Yang tidak juara Terus Selanjutnya Pantangan Yang Apa itu Yang normal Atau diberlakukan Pada setiap EO Yaitu Ngkruci Atau Rambuni Artinya Burung itu Nemplek Di Ruci Sambil Berbunyi Memplek Kan ada Burung mungkin Emosinya Berlebih Nempel Di Jeruji Dia Sambil Bunyi Dan itu Memang Dilarang Dan Tidak Boleh Dan untuk Selanjutnya Apa Om Pro Selanjutnya Habis Tidak ada Hanya Hanya itu Yang Apa itu Yang diberlakukan Untuk Mendiskualifikasi Cucah Ijo Saat di Lomba Yang pertama Dan kedua Khusus Cucah Ijo Tapi Tidak semua EO Memperlakukan Yang sama Tapi untuk Yang ketiga Dan empat Itu Semua EO Pasti Memperlakukan Sama Tetapi Yang Pembedanya Yaitu Ada Hitungan Toleransi Kadang Ada Yang Tidak Toleransi Sama Sekali Sebegitu Turun Dibungu Sepuluh Turun Langsung Kasih Bendera Peringatan Tetapi Ada Juga Yang Memberikan Toleransi Sekali Turun Juri Menghitung Dulu Kalau Belum Ada 7 Detik Itu Masih Aman Tapi Kalau Lewat 7 Detik Mau Dikasih Bendera Peringatan Jadi Pada Kesimpulannya Apa Yang Dilarang Cucah Ijo Atau Pantangan Cucah Ijo Saat Lomba Sudah Om Bro Utarakan Dari A Sampai Z Sampai Akhir Ini Semoga Apa Yang Sudah Om Bro Sampaikan Ini Bermanfaat Buat Sobat Semua Khususnya Sahabat Subscriber Om Bro Lover Salam Salam Sampai